Intro Dalam memperingati Israq Miraj Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah Yang bertemakan dengan momentum peringatan Israq Miraj Mari kita tingkatkan kualitas sholat berjamaah untuk mewujudkan kalten berkah Di Aula Jaya Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Kamis pagi 12 Maret 2020 kemarin Gubernur Haji Sugiyanto Sabran mengundang majelis ulama agama Islam, tokoh masyarakat, dinas instansi, serta undangan tamu lainnya Yang turut hadir dalam acara tersebut Ada pun pengisi acara ceramah Israq Miraj kali ini adalah Kiai Haji Muhammad Jafaruddin asal Samarinda Haji Sugiyanto Sabran selaku gubernur mengajak masyarakat beragama Islam Dilengkuman perkantoran dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah sholat di perkantoran Serta mendekatkan diri kepada Allah SWT Juga baginda Nabi Muhammad SAW Bahwa yang kita ketahui Sebagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam mendirikan sholat 5 waktu Selain mengadakan acara peringatan Israq Miraj Gubernur Haji Sugiyanto Sabran mendatangi salah satu musola Di belakang halaman kantor yang baru-baru ini selesai direhat Gubernur langsung menandatangani prasasti serta meresmikannya Pesolah Al-Amanan ini tidak pernah diterobat Tetap Al-Amanan namanya karena ini dari timan-timan Bukundur sebelumnya Di kantor Bukundur, Limantan Tanah, Belang Rakyat, Panggal Hari ini, berapa kesedak? 12 Maret 2020 Dia nyatakan bulu buka untuk dimakburkan oleh Mbak Islam Ada pun yang menarik di dalam musola adalah ukiran-ukiran motif Arab Yang menghiasi langit-langit musola Dari Palangka Raya Muhammad Surya Adi Winata, Jurnal TV Terima kasih telah menonton!